Kegagalan Persipura di ajang Piala Bayangkara 2016 lalu membawa perkah tersendiri bagi Jafri Sastra. Pelatih berdarah Minang ini langsung ditunjuk manajemen Persipura untuk bantingan Osvaldo Lesa. Kesuksesan membawa mitra kukar di ajang Piala Jenderal Sudirman lalu membuat pelatih 50 tahun itu menambah panjang daftar deretan pelatih top berdarah Minang setelah Neil Maizhar dan Indra Syafri. Jafri Sastra bukan orang baru di Kancar Sepak Bulan Nasional. Pelatih berlisensi AFC itu memulai karir kepelatihannya dari menangani sekolah sepak bola dan tim lokal Sumbar Persipura-Bolinggo hingga Semen Padang pada 2012. Jafri Sastra sukses membuat tim Kabusira hingga perempat final AFC Cup 2013 serta juara Liga Primer Indonesia. Bahkan dengan mitra kukar Jafri Sastra mempersembahkan gelar Piala Jenderal Sudirman. Tidak, tapi motivasi yang ada. Ini tantangan, tantangan luar biasa. Tapi yang terpenting bagaimana kita pelatih bisa bekerjasama dengan melatih menangani, terutama dengan pemain-pemainnya. Pemain yang akan bermain dalam panggung. Alhamdulillah ya sampai pagi ini kita semuanya berjalan pancar sesuai dengan perpanggungan. Jafri Sastra yang menganggap dirinya pelatih kampung meski dibilang singkat di sepak bola Indonesia, namun ia berhasil meleji dan menjadi buah bibir. Terlebih setelah sukses menorehkan prestasi bersama Semen Padang dan Mitra Kukar. Dan kini tantangan berikutnya adalah bersama tim Mutiara Hitam. Adiano Fandria, Anwar Hidayat, Kompas TV, Jayapura, Papua.